Halo, ketemu kembali bersama saya pada hari ini. Rangkaian video yang akan saya perlihatkan kepada anda semua ini merupakan video lama yang tersimpan dan baru hari ini dapat saya upload ke channel saya dalam rangka sekedar memberikan informasi kepada anda semua. Terima kasih anda telah hadir ikuti episode-episode berikutnya. Saya berada di sebuah restoran di sudut kota Penang, Malaysia untuk bersantap siang. Nah, dan inilah video-video yang akan saya gambarkan kepada anda di mana ini salah satu sudut kota Penang, Malaysia. Penang adalah kota kecil namun memiliki penduduk total yang ketiga terbanyak dari dua kota sebelumnya di Malaysia. Nah, inilah teman-teman sekalian para konten kreator, para pegiat medsos. Saya ini sekitar jam 9 atau jam 10 pagi, saya sudah berada di atas bus. Busnya transnasional, nah kayak yang ada di layar handphone, ada masing-masing seperti itulah busnya. Jadi kita dari, mengambil dari samping jendela begitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi lebih nyaman untuk syuting ya, perekam gitu. Dan kita ikuti terus teman-teman seperti apa lagi. Masih suasana kota Penang, Malaysia. Arus kendaraan R2, R4 itu tidak terlalu sibuk seperti kita di Indonesia. Misalnya kita perbandingkan dengan kota Jakarta. Semua nampak lengang, saya dengan durasi perlahan merekam segala apa yang tertangkap layar dari handphone saya, saya bagikan kepada anda semua yang menonton rekaman video ini. Tak lain tak bukan, hanya sekedar peristiwa sebuah traveling dalam kenangan keliling kota Penang, Malaysia. Sekedar informasi kepada anda semua, teman-teman youtuber, konten kreator maupun pegiat medsos lainnya. Nanti, dalam beberapa menit ke depan, saya juga sudah berada di seputaran Pantai Penang. Tidak jauh dari pusat kota yang namanya Konter, Komta Building. Di mana Komta Building itu, kalau hari Sabtu Minggu banyak TKI-TKI Indonesia reuni atau berkumpul di sana. Mereka saling berkenalan dengan aktivisasi masing-masing, karena mereka pada sibuk pada Sabtu Minggu itu. Jadi kumpulnya di gedung yang namanya Komta Building. Nah, dari sini tidak terlalu jauh ke pantai, sampai petang hari begitu. Biasanya kalau ada kapal pesiar masuk, di lokasi ini rami pengunjung. Pengunjung lokal maupun pengunjung turis-turis domestik dari beberapa negara. Nah, Anda bisa lihat ini kapal pesiar dari Eropa, sandar di pelabuhan atau dermaga Pulau Penang. Saya tidak ingat ini nama dermaganya ini, teman-teman. Yang jelas kapal pesiarnya panjang, tinggi, lebar. Tidak dapat informasi saya seperti apa lebar, tingginya dan berapa banyak passenger atau penumpangnya di situ. Nah, orang-orang ini sejak hari main, main ke sini melihat, nah nampak, nampaklah di layar handphone kawan-kawan semua ya. Seperti ini kapal pesiarnya ini. Jadi ini jarak beberapa ratus meter ya dari tempat saya berdiri, dari tempat saya merekam, dari dalam bus tren nasional tadi kawan-kawan sekalian. Dan konon katanya kapal pesiar ini singgah di Penang ini mungkin kurang dari satu bulan, satu kali begitu kawan-kawannya. Dari sini, nanti kita keliling lagi, nah ini sudah pusat kota kembali, saya berada lagi di pusat kota. Kalau kata orang Malaysia ini saya pusing-pusing dalam kota Penang, Malaysia, pusing-pusing. Pusing-pusing itu kalau identik terjemahan bebas ke bahasa Indonesia keliling-keliling. Begitu ya. Nah, saya masih tetap di atas bus ini, berputar-putar di seputaran pantai ini. Tidak saya sendiri sih yang merekam atau syuting. Ada beberapa banyak orang-orang melakukan hal yang sama seperti saya, begitu. Perjalanan saya ke Pulau Penang, kalau tidak salah, sudah tiga kali ya. Cuma yang terakhir inilah dapat saya rekam sebelum kembali ke Indonesia. Dan dua rekaman sebelumnya, eh maksud kami, dua kali sebelumnya saya belum sempat merekam. Karena pada saat itu, katakan saja, belum menjadi konten kreator atau sebagai YouTuber, begitulah. Namun, tidak merubah niat saya untuk berbagi kepada kita semua, bahwa beginilah dalam perjalanan kita. Misalnya saya bisa beberapa kali ke Malaysia, kemudian ada beberapa kali juga ke Singapura. Ada juga saya ada di Thailand, begitu, teman-teman sekalian. Dan semuanya ini menjadi dalam kenangan. Kelak di masa yang akan datang mungkin anak, cucu, misalnya pendamping hidup saya, kemenangan-kemenangan bisa ketemu dengan channel saya, inilah dalam kenangan namanya. Nah, kita kembali lagi ke awal masuk jalan ini kawan-kawan sekalian ya. Ini muter, ada banyak jalur putaran dari mobil pribadi maupun bus di sini begitu ya. Namun, bus tidak juga begitu banyak ya. Karena di sini banyak didominasi R4 maupun R2 begitu, teman-teman ya. Memang suasananya lumayan bersih, cuaca cukup sejuk, tidak terlalu panas atau terik matahari. Dan tidak nampak nih, kayak pedagang-pedagang asongan begitu ya. Nah, ada SPBU teman-teman sekalian ya. Ada banyak, ada banyak yang bisa saya bagikan kepada Anda semua. Dan Anda tentu ketika Anda sudah pernah ke sini atau belum pernah ke sini, tentu bisa, bisa berkomentar di kolom komentar. Anda yang berkomentar di kolom komentar, itu insya Allah akan saya respon balik. Dan akan berkunjung ke channel Anda masing-masing. Beginilah situasi dalam tangan saya keliling kota Penang, Malaysia. Seperti saya katakan tadi, kota Penang adalah kota ketiga yang terbesar di kerajaan Malaysia. Kalau dari nama-nama toko itu lebih banyak menggunakan bahasa asing ya, teman-teman. Jarang sekali dia menggunakan bahasa Malaysia begitu. Ini gedung ya, gedung ini sudah tua ya. Sudah tua artinya sudah cukup lama gitu ya. Bangunannya masih nampak tradisional, belum tersentuh dengan arsitek modernisasi seperti saat sekarang ini misalnya. Mungkin kalau saya kembali lagi berkunjung ke Penang, Malaysia, tentu infrastruktur ataupun arsitektur-arsitektur pusat kota akan banyak mengalami perubahan-perubahan. Dan seandainya saya ada waktu, masih ada umur, misalnya traveling lagi ke sini, akan saya bagikan juga rekaman-rekaman kepada Anda semua. Ini bangunan gedung-gedung lama semua ini. Masih arsitektur kuno. Mungkin ke depan akan lebih bagus lagi. Ini di perubahan pusat kota. Dan dari sini barangkali saya tidak terlalu lama durasinya akan menjelang akhir durasi. Dalam rekaman video ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda semuanya yang telah menonton hingga durasi akhir. Sekali lagi setiap komentar akan saya berkunjung ke channel Anda masing-masing. Selamat berpisah, sampai ketemu kembali di episode yang akan datang. Terima kasih.